kisah ini aku alami waktu mondok beberapa tahun yang lalu awalnya aku berpikir herlina itu cuma urban legend soalnya banyak versi yang aku dengar sampai-sampai aku juga bingung versi mana yang bener waktu itu ketika lagi mondok ya aku gak mikir aneh-aneh tapi tepat di malam ketika aku ke kamar mandi sendirian aku ketemu sama perempuan yang ngadep belakang pakai jilbab yang terlihat lusuh kupikir ya santri biasa dan ternyata dia mengaku kalau namanya adalah herlina selamat menikmati selamat menikmati halo 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 semangat puasa teman-teman semua karena gue bakal nemenin kalian nih pas lagi sahur, ngabuburit, sama pas lagi buka udah lama nih scary retail tuh gak ngangkat cerita yang berpart part ini terus terang dapet narasumbernya tuh udah dari lama nih jauh-jauh hari pengen gue cari penelusuran, terus mewancara orang, penelusuran, mewancara orang khusus buat kalian doang nih nah untungnya akhirnya gue dapet nih cerita tentang hantu herlina siapa yang tau tentang kisah hantu herlina sebuah kisah yang viral banget ya di sebuah pesantren dimana herlina ini ternyata kolon katanya meninggal karena kecelakaan dan setelahnya dia tuh meneror santri-santri di pesantren tersebut karena sebuah dendam apa bener kayak gitu? gue juga penasaran ceritanya kayak gimana jadi langsung aja kita mulai tapi sebelum dimulai nih jangan lupa subscribe, like, komen, share yang banyak terus follow juga instagram gue nih drilladitya biar cepet centang biru guys biar nanti pas lebaran udah centang biru terus jangan lupa juga follow tiktokrj5 dimana ada cerita-cerita yang berbeda selain di youtube so gue rasa langsung aja berikut adalah ceritanya kisah kali ini datang dari Sri seorang santriwati yang punya pengalaman terkait herlina kisah hantu herlina punya banyak versi entahlah tapi yang jelas masing-masing versi itu punya argumennya sendiri herlina adalah seorang santriwati yang diduga berasal dari sebuah pondok pesantren yang berada di lambongan jawa timur pertama-tama nih banyak yang bilang kalau sosok herlina ini adalah sosok yang jahil jadi kayak suka mengganggu para santri di pesantren tersebut tapi ada juga yang bilang kalau sosok herlina ini adalah sosok yang baik tidak suka mengganggu sebenarnya siapa sih herlina ini? kejadian herlina sebetulnya udah lama banget hanya aja cerita yang beredar itu beda-beda menyebar dari satu mulut ke mulut lainnya semasa hidupnya herlina itu emang terkenal jahil tapi di satu sisi dia juga terkenal sebagai santriwati yang sangat pendiam herlina gak pernah tuh ngelakuin hal yang aneh-aneh dia tuh selalu tertib sebetulnya mengikuti kegiatan pesantren tapi sayang entah kenapa karena sikapnya ini justru herlina jadi sering dibully herlina gak bisa ngelakuin banyak hal buat ngebela diri dia harus nurutin perintah temen-temennya karena hal itu dia merasa jadi terasingkan di pesantren tersebut gak ada tempat buat curhat semua teman-temannya menjauh kok pada jahat nih sama herlina? apa herlinanya ini emang ngeselin atau gimana? herlina merasa terabaikan dia tuh gak punya temen deket sama sekali padahal nih kalau bisa dibilang herlina ini adalah sosok santriwati yang cantik dan juga penurut dia rela tuh melakukan apa aja yang disuruh sama temen-temannya tapi nih herlina ini mikir kalau dia tuh harus sabar agar bisa melewati ini semua cukup lama herlina menjalani kehidupan yang seperti itu herlina juga udah ngelapor ke pengurus namun tetep aja dicuekin sampai-sampai karena udah gak tahan herlina ini mikir sebuah cara agar dia bisa dapet perhatian yang lebih herlina mutusin buat nyuri cincin dari ibu nyai dengan begitu dia pikir dia pasti bakal dapat perhatian iya sih kesepian karena emang kalau kita merasa diasingkan di sebuah tempat itu rasanya gak enak banget tapi masalahnya apakah harus buat heboh sampai kayak gini hingga akhirnya nih herlina pun setelah rencananya matang dia mulai melakukan hal tersebut herlina mengendap tuh berjalan ke dalam dimana saat itu kebetulan suasana lagi sepi yang piket lagi gak ada karena ada jadwal kepasa sementara ibu nyai ini lagi ada tugas ceramah yaudahlah herlina pun memberanikan diri masuk ke dalam dia berjalan tuh ke kamar ibu nyai dan mencari kotak perhiasannya setelah berhasil herlina pun mengambil satu cincin herlina sengaja ngebiarin kotak perhiasan bunyai berantakan biar tau kalau ada yang ngambil barangnya setelahnya dia pun jalan hati-hati keluar dari ruangan tersebut wah gila juga nih bocah dan bener aja tuh setelah kejadian itu ya bener-bener gempar tuh di dalam dan semua santri tuh sampai dikumpulin pada saat itu mereka semua diminta untuk mengakui perbuatannya nih siapa yang telah melakukan hal kayak gini nah disitu herlina tuh cuman diem doang ya menunggu gilirannya untuk segera digeledah tapi yang bikin herlina ini kicep adalah kalau pengurus itu ternyata marah banget dan herlina gak pernah lihat kalau pengurus marah sampai kayak gini siapa yang nyuri cincin bunyai saya gledah kalian semua kalau gak ada yang ngaku sampai tiba giliran herlina nih bener aja nih pas digeledah itu ditemukan sebuah cincin yang terbungkus kertas ya gak salah lagi emang itu cincinnya bunyai emang sesuai yang diharapkan sama herlina tapi herlina itu langsung diseret untuk menghadap pimpinan pondok putri setelah herlina tiba tuh di hadapan bunyai dia jelasin semuanya lah termasuk alasan kenapa dia ngambil cincin itu kenapa kamu ambil cincin ibu herlina herlina ingin dapat perhatian lebih nyai herlina udah gak kuat dengan perlakuan teman-teman karena gak masuk akal nih alasannya bukannya dapat perhatian saat itu herlina malah mendapat hukuman yang sangat berat herlina bener-bener takut ya menjalani hukuman tersebut dia tuh sampai kepikiran udahlah kayaknya gue pengen kabur aja dan disitu dia juga merasa sangat sedih ya kenapa kok gak ada yang mau dengerin gua dan gak ada yang mau bantuin gua sama sekali tekat sudah kuat ya akhirnya herlina pun memutuskan untuk segera kabur di malam itu juga tepatnya di tengah malam herlina bangun tuh dia siap-siap buat kabur dan setelah memastikan semuanya aman herlina jalan tuh mengendap-ngendap ke gerbang depan herlina lari dia tapi gak tau arah sepertinya yang penting bisa kabur aja dulu tapi sayang keputusannya ini berakibat fatal dalam pelariannya itu ia mengalami kecelakaan herlina tertabrak dan akibat insiden itu ia tidak tertolong herlina meninggal dunia dan ini adalah pengalaman horror Sri nih seorang santriwati di pesantren tersebut setelah kejadian naas itu buat kalian yang punya pengalaman horror nyata bisa kirim cerita kalian ke email RJL5 atau DM Instagram RJL5 kematian herlina menyisakan duka yang mendalam tuh bagi pihak keluarga maupun pihak pesantren itu sendiri makanya suka diadain tuh acara-acara kayak acara tahlil ya intinya mendoakan herlina lah semoga dia itu tenang di alam sana namun siapa sangka nih setelah kematiannya teror itu kayak terjadinya tuh turun-temurun gitu loh mulai dari jaman herlina sampai jaman narasumber kita nih yang bernama Sri Sri masuk pesantren tahun 2000an di awal-awal masuk ya semuanya normal-normal aja gak ada tuh sama sekali kasus bullying di pondoknya itu semuanya diperlakukan sama dan baik Sri juga sering dengar tuh kisah herlina tapi dia rada gak percaya sama kisah tersebut ah masa iya sih yang Sri tuh gak habis pikir kata temen-temennya senior-seniornya kalau hantu herlina itu suka mengganggu santri yang emang lagi hate dan dia itu akan datang dengan sendirinya sialnya nih Sri itu hari ini sedang memasuki periode hate OMG malam itu entah kenapa nih Sri itu malah kepikiran cerita hantu herlina tapi yaudahlah dia tetep berusaha buat tidur aja tuh dia coba ke kiri tidur ke kanan dan dia masih gak bisa tidur-tidur juga gak tau kenapa sampai jam setengah satu pagi dia masih belum bisa tidur Sri pun kebelet pipis akhirnya dia pun pergi ke kamar mandi setelah selesai pipis Sri keluar dong dari kamar mandi nah disitu dia kaget kalau ada perempuan tuh yang berdiri membelakanginya dia coba tuh mendekat ke perempuan tersebut kayaknya dia belum pernah ngeliat dia ada perempuan ini dan setelah perempuan itu berbalik wajahnya tuh sedikit pucat dengan jilbab yang lusuh mbak mbak gak papa kau mukanya pucat sih nama mbak siapa saya gak papa nama saya herlina perempuan itu berbisik lirih yang membuat Sri menjadi merindi dia sempet diem dulu tuh sebentar mikir loh ini janjian herlina yang sering diceritain sama senior-senior di pondoknya disitu dia langsung merinding kakinya bener-bener lemes kayak orang kekurangan gizi dan gak lama Sri pun pingsan di tempat kesokan harinya nih Sri itu ditemuin sama pengurus pondok ya Sri itu terbangun abis subuh dan langsung ditanya-tanya tuh sebenernya apa sih yang terjadi sama Sri dia sempet trauma tuh dan agak linglung juga pas cerita ke orang-orang tapi sialnya setelah kejadian itu justru banyak teror yang dialami oleh Sri setelah ngalamin kejadian menyeramkan itu Sri ini menjalankan aktivitas ya kayak biasanya dari pagi sampe siang dia sekolah tuh nah selepas juhur dia mulai ngaji hingga nih malam pun kembali tiba malam itu Sri lagi sendirian di kamar nih karena emang temen-temen itu ada yang lagi piket ada juga yang lagi setor naji tuh pada saat tersebut hingga Sri itu denger ada suara ketukan yang aneh dari dalam lemarinya Sri mikir ya jalan-jalan ada maling lagi di dalam lemari tapi anehnya suara ketukan itu tuh kayak ada iramanya dimana lucunya ketukan yang paling keras itu berada di yang paling terakhir eh kok suaranya begitu yaudahlah akhirnya Sri jalan tuh pelan-pelan dia pengen liat apa sebenernya yang ada di dalam lemarinya dan pas lemarinya dibuka Sri kaget banget kalau ternyata lemarinya itu masih kekunci disitu dia mulai takut tapi dia mikir lagi jangan-jangan nih ada orang iseng nih lagi ngumpet di lemarinya yaudahlah akhirnya dia pelan-pelan tuh buka lemarinya hingga dia itu benar-benar terkejut ya kalau ternyata yang ada di dalamnya adalah sosok Herlina Sri gemeter tuh dan dia langsung balik badan kayak pengen lari gitu nah pas dia balik disitu dia malah ngeliat lagi ada sosok hantu yang wajahnya sangat menyeramkan dan gak lama Sri itu ngerasa pandangannya jadi hitam semua kesokan paginya benar-benar jadi heboh tuh dan setelah Sri udah agak enakan yaudahlah dia diintrogasi tuh sama temen-temennya jadi jelasin aja secara jujur ke temen-temennya itu Sri sendiri sebenarnya ragu ya itu sosok Herlina apa bukan karena emang penampakan yang dia lihat itu beda-beda ya dia kadang pakai jilbab kadang enggak kadang mukanya biasa aja kadang juga menyeramkan temen-temennya pun prihatin dan berharap Sri ini bisa menguatkan dirinya dengan cara banyak berdoa dan meminta pelindungan kepada Allah SWT sabar ya Sri masalahnya kenapa aku terus yang diganggu kira-kira nih apa yang sebenarnya terjadi dengan Sri nah karena ngerasa di teror tuh terus-terusan Sri ini sampe mikir ya dia pengen pulang kampung aja lah atau seenggaknya pindah pesantren tapi nih karena emang ada beberapa pertimbangan ya akhirnya Sri tuh mutusin udahlah gue bertahan aja tapi dia tetep tuh ngelaporin hal tersebut ke pengurus pesantren udah lapor kebunyai terus sama ke pihak keluarga bahkan mereka tuh udah ngelakuin berbagai macam cara ya kayak misalnya sering-sering baca ayat kursi terus ayat-ayat rukiah yang lain terus juga temennya tuh ada yang nempelin kayak rajah gitu ya di pintu kamar sama di lemari jadi rajah itu adalah isinya kertas yang isinya itu doa tertentu dimana tujuannya ya supaya aman dari gangguan para jin tapi masalahnya walau udah dilakuin banyak hal tuh Sri tetep aja digangguin terutama nih pas dia tuh lagi sendirian kayak misalnya denger suara-suara sekelebat-kelebat ya kayak gitulah Sri sendiri gak tau ya kenapa dia tuh terus-terusan digangguin bahkan di malam ini pun dia kembali mengalami hal yang menyeramkan di malam ini Sri itu lagi jemur baju biasalah kalau jadi santri itu karena emang saking padatnya jadwal makanya malam masih terkadang nyuci baju tapi saat itu Sri ngerasa ya ada yang gerak-gerak tuh beberapa langkah darinya saat itu Sri mikir janjian ada orang yang lagi jemur baju juga tapi makin lama gerakan tali jemuran itu kok malah makin kenceng baju-baju disana pada bergetar siapa sih? Sri yang heran dia langsung nyingkirin tuh baju-baju yang ada disana hingga ketika dia fokus ke arah paling ujung ternyata dia melihat kalau itu adalah sosok Herlina yang sedang tersenyum kepadanya wajahnya saat itu gak serem melainkan kayak santri biasanya aja walau wajahnya itu sangat pucat Sri kaget ya lagi-lagi sosok itu muncul gangguin dia dia tuh pengen teriak tapi kayak gak bisa terus juga pengen lari kayak ada yang nahan hingga tiba-tiba pundaknya dia itu ada yang nepok Sri jangan ngelamun aja lagian ngeliatin apaan sih? dari tadi dipanggil-panggil gak nyahut hah? anu gak ada apa-apa duluan ya Sri terbata-bata tuh jawab pertanyaan temennya tapi dia lihat lagi tuh ke arah ujung ternyata sosok Herlina udah gak ada disitu napasnya tuh masih ngos-ngosan dan dia tuh kayak kesel tapi mau gimana gitu dia juga mikir tadi tuh gue halu apa gimana? yaudahlah akhirnya dia langsung pergi ke kamar dan pas masuk kamar dia tuh kayak agak tenangan dikit karena dia yakin tuh Jinnya gak bisa masuk ke kamarnya ya karena emang kamarnya itu udah suka dibacain doa-doa terus juga kan kata temennya itu bisa menghalau Jin ya buat masuk ya walau Herlina juga sebenernya gak tau sih berhasil atau enggak tapi yang jelas di malam itu dia pun tertidur dengan tenang dan tidak terjadi apa-apa kesokan harinya Sri itu jalanin aktivitas ya kayak biasa lagi nih di pesantren kayak paginya itu sekolah terus habis zuri itu dia ngaji nah biasanya kalau sore itu udah mulai nyantai ya kecuali dia ini lagi dapet jadwal piket ya buat nyiapin makan malam dan biasanya malam itu sehabis maghrib para santri itu ngaji lagi bareng-bareng di masjid gitu loh kira-kira sekitar jam 8 lah biasanya mereka itu baru pada kelar jadwal buat Sri piket adalah hari Selasa dan juga Kamis yaudahlah mau gak mau nih hari Kamis atau malam Jumat ini Sri harus menyiapkan makan malam kebetulan malam Jumat itu ada acara bersama nih yaitu Yasinan tuh mau gak mau deh Sri akhirnya harus ngecek makan malam nih kira-kira udah ready apa belum karena emang dari siang tadi si Sri ini lagi sibuk tuh beres-beres di purpose yaudahlah dia mulai tuh jalan sendirian ke dapur tersebut sampai di dapur dia malah nyium bau kembang yang sangat wangi buset bau apaan nih Sri mulai merinding ya tapi dia beraniin diri aja tuh buat ngelaksanain kewajibannya dia terus tuh ngecek makanannya makin lama bau itu makin santer tapi Sri ya gimana bodo amat gitu loh dan setelah selesai dia mengecek dia pun bergegas balik tuh ke masjid buat lanjut ikut ngaji dan malam itu pun gak terjadi apa-apa tuh sama si Sri sampai dia itu mendapati sebuah cerita tentang Herlina suatu hari nih pas lagi santai-santai di pesantren tersebut si Sri ini lagi ngobrol-ngobrol gitu sama seniornya eh tapi kok malah bahas santu Herlina katanya sih sosok Herlina itu akan mengganggu orang yang emang gak mempercayai dirinya jadi dia itu terus-terusan bakal muncul dan nantinya tuh ya bakal hilang sendiri gak tau apa maksud tujuannya tapi ya balik lagi nih gak tau bener apa enggak itu kan kayak hanya gosip yang beredar dari mulut ke mulut gitu loh dan sampai-sampai nih ketika obrolan tuh terus mereka lanjutin Sri ini mendengar ada beberapa versi kematian Herlina jadi dulu cerita yang ku tau kalau dulu emang ada santri yang minta ijazah ke Romo Kiai terus dia salah mengamalkannya seperti disalahgunakan meninggalnya sendiri gak tau gimana tapi yang jelas karena hal itu setelah ia meninggal sosoknya kerap mengganggu di kamar mandi terutama kepada wanita-wanita yang sedang halangan atau hide aneh kok versinya beda-beda gini ya dan pas sengaja-sengaja itu Sri lihat ke arah jendela di luar di atas pohon itu lagi duduk ya sosok jubah putih Sri yang takut langsung minta temen-temennya untuk menyudahi obrolan malam itu dan mereka pun tau yang lain kayak ada yang gak beres semuanya langsung cepet-cepet pengen tidur dan ketika pengen tidur Sri ini malah ngedengar ada suara benturan kayak pintu tuh mau didobrak kenceng banget Sri takut ya tapi matanya masih merem disitu dia mikir jangan-jangan ini hantu mau masuk ke kamarnya lagi tapi gak bisa suara itu berganti ya sekarang kayak suara ada orang lagi nyakar-nyakar pintu kamarnya Sri bener-bener merinding dan saat Sri pengen bangunin temen-temennya itu terjadilah Seri pengen muntah ya disitu jantungnya deg-degan dia itu takut ngeliat ada makhluk serem nih matanya melotot lagi ngisep pembalut bekas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati